Intro Yesus anugerah terbesar Yesus hadiah terindah bagi kami Sungguh sore hari ini kami merenungkannya Tidak ada yang dapat kami lakukan Membalas segala kebaikanmu bagi kami Biar Tuhan menemui hati kami Segenap hidup kami pada sore hari ini Kami sungguh-sungguh datang Menyenangkan hati Tuhan Kami bersyukur buat penyertaanmu atas hidup kami Sungguh kami berkata pada sore hari ini Semata-mata karena kasih anugerahmu saja Kami ada di tempat ini Tuhan Bukan gagah dan kuat kami Bukan rencana kami Tapi karena memang anugerahmu berkelimpahan bagi kami Kasih karuniamu yang berkelimpahan bagi kami Biar Tuhan temui kami dengan sungguh-sungguh Ada di tempat ini Karena kami tahu Tuhan begitu serius terhadap hidup kami Biar Tuhan juga menemui kami sore hari ini kami serius kepada Tuhan Berkatilah kami Tuhan Sebagaimana Tuhan telah memberkati kami Waktu kami memuji menyembah nama Tuhan Biar juga pemberitaan pengabenaran firmanmu Kami diberkati dan dibekali olehmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap diberkati olehmu Kami mengucap syukur Kami berdoa Sama-sama kita katakan Amin Silahkan duduk saudara Saya ucapkan shalom Yang habis liburan Senyumnya boleh lebih lebar Yang tidak liburan apalagi Hidup ini Tidak boleh dipengaruhi hal-hal begitu ya Saya akan berkotbah Dari Lukas 9 Ayat yang kelima tujuh Sampai ke enam puluh dua Mari kita buka alkitab kita Atau saudara Boleh nebeng di videotron Lukas 9 Ayat yang kelima tujuh Sampai yang ke enam puluh dua Kita baca secara bersama-sama Satu, dua, tiga Iya Ketika Yesus dan murid-muridnya Melanjutkan perjalanan mereka Berkatalah seorang di tengah jalan Kepada Yesus Aku akan mengikuti engkau Kemana saja engkau pergi Yesus berkata kepadanya Serigala mempunyai liang Dan burung mempunyai sarang Tetapi anak manusia Tidak mempunyai tempat Untuk meletakkan kepalanya Lalu ia berkata kepada seorang lain Ikutlah aku Tetapi orang itu berkata Ijinkanlah aku pergi dahulu Menguburkan Bapakku Tetapi Yesus berkata kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi orang Tapi engkau pergilah Dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana Dan seorang lain lagi berkata Aku akan mengikut engkau Tuhan tetapi Ijinkanlah aku Pamitan dahulu Dengan keluarga ku Tetapi Yesus berkata Setiap orang yang siap Untuk membaca Tetapi menoleh ke belakang Tidak layak Untuk kerajaan Allah Berbahagialah orang Yang membaca firman Tuhan Merenungkan Serta melakukannya Dalam kehidupannya Shalom Bilang sampai kiri kanannya Ganteng kali kau Cantik kuliah kau Berugajian ya Itu bumi Bukan cantik Karena Rabu kemarin Saya pelayanan Di daerah Tangerang Hari Rabu itu Tanggal berapa ya 28 Saya sapa Itu jemaat Tidak ada yang dengar Saya bilang Shalom Hanya dua yang nyaut Pengurusnya Jemaatnya Tidak nyaut Saya baru sadar Akhir bulan Saya bilang Shalom Sampai tiga kali Tetap aja Tidak nyaut Saya bilang Akhir bulan Tidak mempengaruhi Kata-kata shalom Amen ya Apalagi hari ini Kita sudah Mempersiapkan yang terbaik Amplop yang terbaik Buat Tuhan Pakaian yang terbaik Saya tadi Supaya wangi Di sini Pak Noldi Saya pinjam Parfumnya Mami Lena Saya mau Menyampaikan demikian Dosa Adalah Masalah Terbesar Dunia Masalah Minum Dan makan Itu bukan Masalah Besar Masalah Terbesar Manusia Adalah Dosa Itu sebabnya Allah dari tempat Yang maha tinggi Turun ke dunia Yang fana Untuk Menyelesaikan Yang namanya Dosa Karena rupa-rupanya Allah Memandang Dosa itu Begitu serius Harus Diselesaikan Maka ketika Yesus Berjalan Jalan salib Yang dia lalui Sampai kepada Golgota Alkitab Menceritakan Yesus Begitu serius Enggak ada Ayat firman Yang berkata Lalu Yesus Lelah Salibnya Ditaruh Dia mampir Ngeteh Sebentar Enggak ada Atau Yesus Di perjalanan Menemui ibunya Berkata Ibu Aku lelah Maka Aku mau Beristirahat Kembali Biar pengadilan Ini besok Dilanjut Kembali Tidak ada Ketika Yesus Diperadabkan Dengan sebuah Pengadilan Pengadilannya Pilatus Sejak Saat itu Yesus Menyelesaikan Semuanya Ketika Orang Berteriak Berkata Salibkan Dia Salibkan Dia Yesus Tidak Mundur Sedikit Bu Karena Dia Tau Perkara Dosa Ini Harus Diselesaikan Dengan Sungguh Sungguh Yesus Begitu Serius Dengan Kita Dan Saya Sebagai Hamba Tuhan Mau Mengajak Saudara Juga Serius Terhadap Tuhan Amin Yesus Begitu Serius Terhadap Nyawa Kita Yesus Tau Dosa Kalau Tidak Diselesaikan Maka Ciptaan Berharganya Ciptaan Yang Mulia Itu Akan Mati Dengan Binasa Karena Dosa Manusia Kehilangan Kemuliaan Allah Karena Dosa Manusia Masuk Kepada Pengadilan Neraka Karena Dosa Manusia Masuk Kepada Kebinasaan Yang Kekal Maka Yesus Menganggap Begitu Serius Dengan Dosa Tetapi Berapa Di antara Kita Masih Bermain Dengan Dosa Menganggap Itu Tidak Serius Hari Ini Saya Mengajak Saudara Supaya Kita Mengambil Sebuah Keputusan Keputusan Yang Benar Shalom Saudara Jangan Takut Saya Mau Menyampaikan Kebenaran Firman Saya Berharap Saudara Tetap Relax Apalagi Yang Sudah Mulai Ngantuk Cuci Muka Sebentar Gak Apa Lalu Masuk Lagi Jangan Pulang Maka Saya Berikan Tema Kodbah Saya Mengikuti Yesus Keputusanku Kenapa Saya Katakan Mengikuti Yesus Keputusanku Karena Hidup Seseorang Sangat Dipengaruhi Oleh Keputusannya Sendiri Keputusan Kita Hari Ini Menentukan Hari Kita Esok Benar Atau Tidaknya Dan Hidup Yang Kau Hidupi Sore Hari Ini Adalah Hasil Keputusanmu Beberapa Waktu Yang Lalu Maka Hari Ini Saya Mengajak Saudara Kita Membuat Sebuah Keputusan Keputusan Yang Benar Kalau Mau Mengikuti Yesus Mengikuti Yesus Yang Benar Jangan Separuh Kakinya Di Sebelah Separuh Lagi Kakinya Mengikuti Yesus Itu Tidak Akan Pernah Bisa Mari Kita Lihat Di Ayat Yang Kelima Tujuh Ketika Yesus Dan Murid-muridnya Melanjutkan Perjalanan Mereka Berkatalah Seorang Di Tengah Jalan Kepada Yesus Aku Akan Mengikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Lukas Tidak Menceritakan Siapa Orang Ini Tapi Kalau Saudara Buka Dalam Matius 8 Ayat 19 Matius Menceritakan Bahwa Orang Ini Bukanlah Orang Sembarangan Orang Ini Adalah Seorang Ahli Torah Orang Orang Yang Yang Begitu Paham Dengan Kebenaran Firman Lalu Di Tengah Gerumulan Perjalanan Yesus Rombongan Pada Saat Itu Dia Berkata Aku Akan Mengikut Engkau Kemana Saja Engkau Pergi Tentu Secara Logika Bagi Kita Ini Adalah Pernyataan Yang Keren Spektakuler Betul Karena Ada Banyak Orang Kita Ajak Melayani Belum Tentu Mau Tetapi Orang Ini Mengusulkan Diri Tetapi Lihat Jawab Yesus Keliatannya Begitu Saklak Yesus Berkata Kepadanya Serigala Mempunyai Liang Dan Burung Mempunyai Sarang Tetapi Anak Manusia Tidak Mempunyai Tempat Untuk Meletakkan Kepalanya Yesus Sedang Memakai Peribahasa Yahudi Pada Saat Itu Yesus Mau kasih Tahu Kepada Orang Ini Begini Bung Anthony Kalau Kau Mengikut Aku Ada Sebuah Pengorbanan Yang Akan Kau Lakukan Kalau Kamu Mengikut Aku Maka Tantangan Demi Tantangan Kau Akan Temui Dan Yesus Mengatakan Itu Kepada Orang Itu Tentu Yesus Terlebih Dahulu Mengetahui Isi hati Yang Sebenarnya Saudara Boleh Tipu Saya Saudara Boleh Tipu Suami Saudara Boleh Tipu Mertua Tetapi Dia Tuhan Yang Maha Tahu Tidak Akan Pernah Dapat Ditipu Oleh Siapapun Maka Hari Ini Ambillah Sebuah Keputusan Motivasimu Yang Benar Untuk Mengikut Tuhan Shalom Kalau Saya Menjadi Seorang Ambat Tuhan Motivasi Saya Harus Benar Menjadi Seorang Ambat Tuhan Kalau Saya Seorang Pelayan Tuhan Motivasi Saya Harus Benar Menjadi Seorang Pelayan Tuhan Kalau Saya Di Sini Berdiri Bernyanyi Menyebut Nama Tuhan Yang Kuasa Maka Saya Pastikan Tidak Ada Kebohongan Dalam Bibir Saya Saya Harus Mengakuinya Benar Benar Kuasa Karena Kalau Tidak Dosa Telah Mengintip Saya Di Belakang Shalom Maka Saya Selalu Bilang Sama Anak Anak Rohani Saya Tolong Sonya Miknya Tidak Enak Enak Di Depan Saya Selalu Bilang Sama Anak Rohani Saya Begini Kalau Kamu Memberitakan Firman Tuhan Atau Kamu Mengajak Orang Untuk Kembali Ke Rumah Tuhan Jangan Kau Ceritakan Yesus Hanya Dengan Berkatnya Saudara Paham Ya Kalau Saudara Mau Menceritakan Tuhan Di Luar Sana Jangan Hanya Menceritakan Mengikut Yesus Akan Diberkati Karena Ketika Dia Mengikut Yesus Hidupnya Nanti Makin Sengsara Dicari Kau Urusannya Kamu Tetapi Saya Selalu Mengajar Anak Anak Rohani Saya Demikian Kalau Kamu Mau Mendidik Orang Mengikut Yesus Ceritakan Yang Sebenarnya Tetapi Satu Hal Yang Menjadi Jaminannya Orang Yang Sungguh Sungguh Dan Serius Kepada Tuhan Tuhan Menjamin Seluruh Kehidupannya Shalom Tidak Ada Orang Yang Mengikut Tuhan Ditelantarkan Oleh Tuhan Jadi Ketika Orang Ini Berkata Aku Mengikut Engkau Lalu Yesus Berkata Serigala Mempunyai Liang Burung Mempunyai Sarang Tetapi Aku Tidak Yesus Hanya Mau Menceritakan Kepada Orang Ini Begini Saya Mal Meskipun Menderita Yang dimaksud Disini Bukan Penderitaan Miskin Dan Kaya Tetapi Memang Ada Hal-hal Yang Harus Kita Hadapi Selama Kita Mempertahankan Nama Yesus Tetapi Apapun Keadaannya Apapun Masalahnya Gelombangnya Setinggi Apapun Tetaplah Engkau Mengiring Yesus Amen Karena Upahmu Telah Disediakan Oleh Tuhan Saya Mau Berkata Dari Depan Ini Hanya Orang Kristen Yang Percaya Kepada Yesus Yang Empunya Surga Shalom Yang Keberatan Dengan Pernyataan Saya Temui Saya Setelah Ibadah Kita Ngobrol Tetapi Saya Mau Sampaikan Hanya Orang Yang Sungguh Sungguh Menerima Yesus Sebagai Juru Selamat Yang Menjadi Perhuni Surga Yang Kekal Shalom Oleh karena Itu Mari kita Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Perkara Miskin Dan Kaya Itu Urusan Yang Belakang Saya Tadi Sudah Sampaikan Di Depan Orang Yang Sungguh Mengikut Tuhan Tidak Akan Ditelantarkan Oleh Tuhan Dia Menjamin Segala Sesuatu Yang Menjadi Keperluan Mu Maka Sampaikan Lah Kepada Orang Ketika Engkau Mengabarkan Keselamatan Tentang Tuhan Kehebatan Tuhan Sampaikanlah Bahwa Tuhan Satu-satunya Yang Menjamin Keselamatan Seseorang Jangan Katakan Kalau Kau Ikut Tuhan Kau Akan Kaya Kalau Kau Pelayanan Kau Akan Kaya Kalau Kau Ikut Komsel Rajin Kau Akan Kaya Orang Kaya Punya Masalahnya Sendiri Betul Orang Miskin Apalagi Kemarin Orang Liburan Saya Juga Pengen Liburan Tidak Ada Duit Artinya Masing-masing Punya Masalahnya Sendiri Mari Kita Lihat Ayat Yang Berikutnya Lalu Ia Berkata Lalu Ia Berkata Kepada Seorang Lain Jadi Dalam Pembacaan Kita Ini Ada Tipe Kekristenan Lalu Ia Berkata Kepada Seorang Lain Ikutlah Aku Ini Tuhan Yang Panggil Tetapi Orang Itu Berkata Ijinkanlah Aku Pergi Dahulu Menguburkan Bapaku Lagi-lagi Yesus Menjawab Demikian Tetapi Yesus Berkata Kepadanya Biarlah Orang Mati Menguburkan Orang Mati Tetapi Engkau Pergilah Dan Beritakanlah Kerajaan Allah Dimana-mana Lagi Kita Melihat Yesus Menjawab Dengan Tegas Ayat 60 Ini Menceritakan Demikian Bukan Berarti Tuhan Sedang Mengajarkan Untuk Kita Tidak Menghormati Orang Tua Bukan Bukan Berarti Tuhan Sedang Mengajarkan Kita Mau Meninggalkan Tanggungjawab Kita Sebagai Anak Terhadap Orang Tua Yesus Hanya Menyampaikan Demikian Kalau Aku Memanggil Engkau Bukan Tony Menjadi Pelayan Jangan Berlaku Tunda-tunda Karena Hal Mengikut Yesus Tidak Boleh Ditunda-tunda Ada Di antara Saudara Yang Tau Masih Hidup 20 Tahun Lagi Bukankah Kematian Itu Tiba-tiba Datangnya Betul Ya Anak Saya Udah Masuk Semester Tiga Kuliah Tiba-tiba Kemarin Dia Bilang Ma Saya Mau Berhenti Kenapa Saya Mau Kuliah Kependetaan Maksudnya Apa Saya Lihat Hidup Mama Bahagia Sekali Jadi Pendeta Baju Baru Terus Lalu Saya Bilang Hanya Karena Baju Terus Baju Baru Terus Kau Mau Jadi Sekolah Pendeta Saya Lihat Mama Happy Dari Pagi Sampai Siang Happy Tidak Ada Bebat Memang Dia Tidak Tahu Bugembala Kalau Mereka Semua Tidur Saya Keluar Dari Tempat Tidur Saya Bersujud Menangis Kepada Tuhan Saya Dan Saya Berusaha Untuk Tidak Menunda Pelayanan Saya Hari Rabu Saya Lagi Belajar Sudah Ceritanya Begini Saya Diundang Jadi Artis Tuh Pak Ambar Rita Nyanyi Demi Harga Diri Saya Sanggupin Walaupun Saya Tahu Kualitas Saya Nyanyi Begitu Buruknya Lagu Yang Dikasih Tupa Ambar Rita Bahasa Inggris Saya Tunda Terus Saya Bilang Pak Ibu Bapak Ibu Salah Undang Orang Saya Ini Bukan Penyanyi Tapi Saya Pemimpin Pujian Kalau Kotba Boleh Tapi Kalau Nyanyi Jangan Dulu Tapi Kami Sudah Berdoa Sebakat Ibu Yang Harus Nyanyi Di Pesta Kawin Anak Saya Matang Nga Gue Sudah Berdoa Lagi Pendeta Lagi Dia Pasti Doanya Benar Cuman Lagunya Ini Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Saya Banyak Lupanya Tapi Kalau Bahasa Batak Semua Saya Tahu Adong Hefeng Mu Sadia Bagajim Neng Lek Perpuluhan Lalu Saya Serius HP Saya Abaikan Saya Abaikan Saya Nyanyi Terus Bahasa Inggris Nyanyi Terus Nyanyi Terus Sampai Minta Hikmat Tuhan Saya Buka Google Ini Pengucapannya Apa Enggak Bisa Saya Tadi Kayak Kofendi You Are Good Gitu Enggak Bisa Itu Saya Nyanyi Terus Sudara Dari Situlah Saya Berniat Setelah Ini Saya Akan Les Bahasa Inggris Ternyata Ada Yang Menganggap Saya Artis Sudara Dia Enggak Tahu Pengetahuan Saya Begitu Cetek Saya Nyanyi Saya Nyanyi Tahu Bu Gembala Udah Telepon Terus Woi Hari Yang Meninggal Kubur Itu Enggak Saya Buka Buka Saudara Fokus Di Besok Udah Nyanyi Jangan Malu Malu Kependetan Saya Hilang Bisa Saya Tutup Itu Medsos Saya Karena Dia Lihat Saya Jadi Penyanyi Di Medsos Dia Undang Lewat Medsos Bertemu Secara Tatak Muka Belum Pernah Tapi Ketika Saya Nyanyi Nyanyi Ibu Pahitin Datang Oh Ibu Pendeta Ada Yang Meninggal Ayo Kita Ngubur Ini Hari Libur Kita Enggak Bisa Bilang Kepada Yang Mati Tadi Ini Hari Libur Jangan Mati Sekarang Atau Kira-kira Lu Udah Tahu-tahu Lu Mau Mati Ngomong Dari Malam Enggak Bisa Saudara Itu Saya Bilang Sama Suami Nyalain Keyboardnya Dia kan Main Keyboard Juga Alakadarnya Pencet Saya Emosi Terus Sama Dia Emosi Terus Enggak Nyambung Terus Akhirnya Dia juga Emosi Yang 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 Enggak Nyambung Kau Perbantahan Itu Diredakan Dengan Sebuah SMS Pergi Sana Ngubur Saya Bilang Urusan Kita Belum Selesai Saya Pergi Ngubur Dulu Enggak Ada Yang Tahu Kita Kapan Meninggal Saudara Hari Hari Ini Ada Tiga Peristiwa Minggu Minggu Ini Saja Saya Melihatnya Dan Saya Melayaninya Coba itu Saudaranya Bang Herman Masak Bubur Habis Masak Bubur Kasih Mertua Makan Bubur Dia Duduk Istirahat Pergi Selamanya Yang Saya Maksud Kalau Tuhan Sudah Bilang Ikutlah Aku Ambillah Pelayanan Melalian Ini Yang Baik Jangan Tunda Memang Dalam Hukum Yahudi Disampaikan Hal Mengubur Orang Tua Adalah Tanggung Jawab Seorang Anak Pada Cerita Ini Orang Tuanya Belum Meninggal Pak Ibu Tetapi Ada Hukum Yahudi Yang Berkata Demikian Kalau Anak Kalau Orang Tua Belum Meninggal Kamu Tidak Boleh Kemana Mana Nanti Kalau Orang Tua Meninggal Siapa Yang Ngedoain Begitu Kurang Lebih Siapa Yang Sembayangin Harus Kamu Maka Kamu Harus Tunda Dulu Untuk Pergi Pelayanan Tunggu Mati Ayahku Kukubur Dengan Baik Baru Aku Pergi Tetapi Bagi Tuhan Itu Bukan Perkara Yang Benar Kalau Kau Mau Sungguh Mengikut Tuhan Ambil Keputusan Hari Ini Berikan Dirimu Di Baptis Shalom Maka Tuhan Bila Biarkan Orang Mati Menguburkan Orang Mati Artinya Demikian Kalau Hanya Untuk Mengubur Orang Mati Enggak Pendeta Pun Bisa Tetapi Kita Orang Orang Yang Dihususkan Sebagai Orang Kristen Ada Pekerjaan Yang Mulia Yang Lebih Berharga Dari Itu Kita Lakukan Yaitu Memberitakan Firman Tuhan Ada Pekerjaan Pekerjaan Tertentu Yang Tidak Bisa Dilakukan Diluar Kekristana Saya Seringkali Mengubur Saudara Ketika Lalur Bukan Pendeta Yang Ngubur Pak Noldi Orang Orang Disitu Yang Ngubur Saya Kan Hanya Ngedoain Yang Hidup Saja Jangan Sedih Yang Dari Tanah Kembali Ketanah Kamu Besok Saya Juga Sama Jadi Jangan Sedih Cuma Itu Untuk Menguburnya Menggali Bukan Saya Orang Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Artinya Disini Jangan Kau Tunda Tunda Mari Berikan dirimu Sungguh Sungguh Kalau Kau Jadi Seorang Penata Layan Penata Layan Sungguh Sungguh Kalau Kau Seorang Istri Suamimu Menyakitkan Natimu Kalau Kau Seorang Suami Istrimu Menyakitkan Natimu Tidak Ada Urusannya Untuk Kau Tidak Ibadah Shalom Karena Urusan Ibadah Adalah Tuhan Ada Banyak Orang Ribu Suami Istri Ditunda Ibadahnya Bah Salah Kau Kesal Sama Suami Dia Tidak Ibadah Kok Tuhan Dibawa Bawa Yang Terakhir Ayat Yang Ke 61 Dan Seorang Lain Lagi Berkata Aku Akan Mengikut Engkau Tuhan Tetapi Jinkan Aku Pemitan Dahulu Dengan Keluarga Aku Tetapi Yesus Berkata Setiap Orang Yang Siap Untuk Membacak Tetapi Menoleh Kebelakang Tidak Layak Untuk Kerajaan Allah Dengan Kata Lain Begini Kalau Engkau Mengambil Bagian Dalam Kekristenan Kalau Engkau Sudah Sungguh Sungguh Mau Jadi Kristen Kristen Yang Sungguh Sungguh Ambil Keputusan Yang Sungguh Sungguh Jangan Terlalu Banyak Alasan Semua Kita Diwajibkan Untuk Memberitakan Kabar Baik Bahwa Yesus Kristus Adalah Tuhan Amen Bukan Hanya Saya Bukan Penatalayan Tetapi Saudara Semua Yang Mengaku Yesus Adalah Kristus Semuanya Itu Adalah Tanggung Jawab Kita Oleh Karena Itu Hari Ini Mari Kita Sepenuh Hati Mengikut Tuhan Jangan Pernah Kita Tunda Tunda Jangan Pernah Kita Membuat Alasan Mari Kita Fokus Terhadap Tuhan Saya Ulangi Kembali Kategori Orang Yang Pertama Tadi Memiliki Motivasi Yang Tidak Benar Dalam Hal Mengikut Tuhan Maka Tuhan Menjawab Nya Sedemikian Rupa Dan Orang Yang Kedua Diajak Tuhan Untuk Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Dan Dia Membuat Alasan Yang Lain Dia Menunda Nunda Saya Mau Sampaikan Demikian Kalau Kita Mati Pak Noldi Kalau Kita Mati Didoain Mau Kayak Apapun Gak Ada Gunanya Kalau Kita Nanti Sudah Mati Mau Seluruh Dunia Mendoakannya Juga Supaya Engkau Masuk Surga Sudah Tidak Ada Gunanya Kalau Memang Kebenarannya Kita Sudah Mati Lalu Yang Hidup Mendoakan Kita Nanti Kita Berubah Haluan Jadi Masuk Surga Kalau Begitu Saya Enggak Usah Ke Gereja Lebih Baik Saya Kerja Keras Bung Antoni Saya Nabung Banyak Banyak Lalu Nanti Saya Tinggalkan Warisan Terhadap Tetangga Dan Lain Lain Saya Bilang Begini Nanti Kalau Gue Udah Mati Doain Ya Ngapain Gue Capek Capek Ke Gereja Ngapain Baca Alkitab Nah Oleh Karena Itu Mari Kita Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Kita Lihat Kesimpulannya Demikian Hal Mengikut Yesus Adalah Sebuah Keputusan Yang Sangat Penting Maka Hari Ini Ambil Keputusan Untuk Mengikut Yesus Dengan Serius Sebab Yesus Begitu Serius Terhadap Mu Dia Mengorbankan Hidupnya Supaya Engkau Memperoleh Hidup Yang Gekal Jangan Pernah Takut Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kuta Ingkar Kuta Ingkar Anak Muda Sekalipun Dompetnya Tebal Memiliki Warisan Yang Banyak Kalau Dia Tidak Memiliki Kristus Jangan Pernah Kau Iakan Amen Jangan Kau Pernah Berpaling Sekali Lagi Saya Sampaikan Saya Yakin Betul Hanya Orang Kristen Yang Masuk Surga Kristen Yang Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Di Luar Itu Tidak Ada Karena Itu Mari Kita Sungguh Sungguh Kepada Tuhan Amen Saya Jangan Berita Sambang Berdiri